Sejumlah apotik di Bandar Lampung sudah tidak lagi menjual obat sirup anak. Hal ini dilakukan setelah ada edaran dari Kementerian Kesehatan tentang dampak obat sirup pada ginjal anak. Keluarnya edaran surat dari Kementerian Kesehatan terkait larangan obat sirup cair yang berdampak pada ginjal akut anak membuat sejumlah apotik di Bandar Lampung menarik penjualan obat sirup anak. Pemilik apotik saat ini juga merasa mengalami kerugian lantaran sudah menyetok obat sirup anak namun tidak boleh diperjualkan. Selain itu, pemberitaan obat sirup berbahaya pada ginjal anak juga berdampak pada penurunnya daya beli masyarakat. Kalau respon saya sih untuk distributor ya, distributor itu kalau bisa kan mereka kasih surat gitu loh. Yang benar-benar tidak mengandung obat yang bermasalah itu tolong di-share ke kami supaya kami bisa jualan. Masalahnya kalau tidak dikejual, kan sayang obsek kita menurunko, otomatis kan distributor tahunya kalau begitu tagihan tetap kita harus bayar. Sedangkan barang ini tidak bisa kita jual gitu. Gimana caranya sebuah. Sudah dihimbau dari apoteker bahwa dalam bukan parastamol saja, dalam berbentuk sirup itu sementara suruh diberhentikan sementara. Karena semua lagi bergerak, Bepom, Kemenkes, lagi kuat, penelitian, ya semua lagi bergerak gitu, lagi penguji gitu. Guna menindaklanjuti pemberitaan obat sirup yang berbahaya pada anak, Kementerian Kesehatan dan Bepom kini masih melakukan penelitian. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.